My Lecturer My Husband by Glitisius versi novel Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya Biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya Silahkan menikmati My Lecturer My Husband episode 21 by Glitisius Dulu keinginan gue untuk wisuda menggebu-gebu Karena gue harap setelah wisuda Gue gak akan ketemu dosen menyebalkan modelan Pak Arya lagi Tapi apa mau dikata kalau takdir berkata lain Sekarang gue malah gak bisa kalau gak ketemu dia sehari aja Segala omongan gue dulu dibalikinya begitu cepet Di saat nama gue disebut dengan gelar sarjana yang mengikutinya di belakangnya Gue cuma bisa tersenyum dan mengingat-ingat semua perjuangan gue selama 3,5 tahun ini Kenangan manis, pahit, asem, dan momen-momen gak terlupakan Bersama teman-teman gue selama 7 semester terakhir Terbayar saat tali toga gue dipindahkan oleh rektor Di saat menuruni tangga podium Gue bisa melihat tatapan suami gue yang gak terlepas dari gue Duduknya bahkan semakin menegak Sampai gue kembali duduk di kursi gue Karena ia khawatir jika gue hiperaktif dan terjatuh Dunia perkuliahan mengajarkan gue banyak hal Dari mulai tinggal jauh dari orang tua Dan hidup mulai mandiri Bertemu dengan jenis orang dengan sifat dan latar belakang yang lebih berakam Bertemu dengan berbagai jenis dosen termasuk suami gue Nah semua itu mengajarkan gue agar lebih jauh akan kehidupan Akan dunia yang gue pandang lebih sempit sebelumnya Setelah serangkaian prosesi yang cukup lama dan membuat gue bosan Akhirnya acara selesai juga Dan kita bisa mengamadikan momen ini bersama teman-teman gue Untuk foto bareng Meskipun nantinya kita pasti akan terpisah jarak dan waktu Karena kesibukan masing-masing Dengan adanya foto membuat momen ini akan abadi Gue gak tau kenapa tapi gue sedih Kata gue yang membuat mereka semua serempak memeluk gue Lepas ah ngap kayak teletabis aja loh pada pelukannya Protes Joanna yang membuat yang lain mundur Sebebrok-bebroknya kami Kami termasuk ke dalam jajaran yang wisudanya cepet Itu karena kami saling menyemangati satu sama lain selama ini Termasuk Kelvin, Hanif, dan Altan yang sedikit agak-agak Gue pasti bakal kangen kalian Kata Rara yang mulai sesenggukan Ini kan harusnya hari bahagia Kok nangis sih Kata Iim dengan mata yang berkacang Pokoknya jangan lepas kontak ya Kata Hanif yang diangguki oleh yang lain Akhirnya kelar juga ya Capek gue belajar Kata Altan yang diangguki Joanna Justru abis ini perjuangannya Nyari kerja lebih susah tahu Kata Hanif Sambil menoyor kepala Altan Para lunif kan kasihan Kata Joanna Sambil mengusap kepala Altan yang membuat Altan tersenyum senang Eh kenapa anak FK pada bubar duluan deh Tanya Kelvin heran Pasalnya toga dengan strip warna hijau Khas lambang anak kedokteran Hanya sedikit yang berkeliaran Dan gue juga Nggak menemukan sosok Kara lagi Setelah dia dipanggil ke podium Untuk diwisuda tadi Mereka lusa kan udah mulai koas Lo nggak tahu emang Tanya Yuda yang dijawab gelengan oleh Kelvin Banyak yang dapet rumah sakit di luar kota juga Makanya langsung pada ribet balik Jelas Altan Kara gimana Tanya gue spontan Kara masuk ke gelombang yang dikirim ke luar kota Git Kemarin gue lia dia update Instagram Jelas serarang Gue emang jarang membuka platform media sosial Setelah kematian ibu mertua gue Dan acara bulan madu waktu itu Jadi gue termasuk ke golongan orang yang kurang update Gue kan nggak pernah login Instagram lagi Dia update apa emang? Dia update tiket kereta di IG story Dan ada tulisan kecilnya goodbye Pakai emot orang nangis sambil senyum Jelas IIM Yang membuat gue semakin gelisah Serius lo? Tanya gue yang dijawab anggukan oleh dia Nggak lama Kelvin membuka handphonenya Dan menunjukkan foto yang IIM maksud sebelumnya Gue belum pisah sama dia secara baik-baik Ini jadi beban buat gue Menurut kalian gimana? Tanya gue bingung Temuin dia Akhiri semuanya Dari yang gue lihat Lo berdua tuh masih ada yang ngeganjal tau Kata Hani Wih Dia live IG Kata Kelvin histeris Yang membuat kami semakin merapat Di layar HP milik Kelvin Terlihat Kara yang masih memakai kemejanya Untuk wisuda tadi Sedang menarik kopernya Dengan senyuman khasnya Komen, komen, komen Tanya dimana? Kata Altan yang membuat Kelvin Menarik HP-nya dan mengetik Wih Kita lihatnya gimana? Kalau kelewatan jawaban dia gimana? Protes Rara Pakai HP kamu sayang Lagi genting gini O-nya ilangin dulu Timpal Kelvin Akhirnya Rara membuka handphonenya Dan membuka aplikasi Instagramnya Di layar Kara sedang menjawab pertanyaan orang-orang Terutama adik tingkat Yang mengucapkan selamat Wih, fansnya banyak amat Sampai komen gue tenggelam Kayak artis aja Umpat Kelvin Dia idaman satu fakultas Belum fakultas lain Yang pengen punya cowok dokter Jadi begitulah Jelas Johana Gue kirim lagi Gue kirim lagi Kata Kelvin ribet Gue di stasiun, Vin Jawab Kara Gas brother Kata Altan Sambil menarik gue Woi Ijin dulu sama lakinya Teriak Yuda Dijalan aja Pak Arya belum tentu ngerti Istrinya gegana Gara-gara belum putus Secara baik-baik Kata Altan Gegana apaan? Dia kan bukan polisi Tanya Hanif bingung Bodoh amat Nif Teriak Iim Johana Dan Rara Kompak Kami akhirnya sampai stasiun Dengan menggunakan Mobil Kelvin Dan juga Altan Gak lupa kami melepas toga Kami sebelum masuk stasiun Meskipun kebaya Dan jazz yang kami gunakan Tetap terlihat mencolok Telepon Gih Kata Altan Yang langsung membuat Hanif Mengambil handphonenya Dan menelpon Kara Gih pelan-pelan aja Jangan buru-buru Kata Iim memperingati Kalau Iim digandeng Yuda Rara digandeng Kelvin Dan Johana digandeng Altan Karena jalan mereka sedikit susah Akibat memakai rok Gue bertahan dengan Hanif Begitu kita melewati toilet Laki-laki Saat itu pula Bertepatan dengan Kara Yang baru keluar toilet Inggit Tanya Kara kaget Kara Kamu kenapa disini Tanya Kara bingung Boleh ngomong sebentar Tanya gue yang dijawab Anggukan sama Kara Gue pun melepas Tangan Hanif Dan perlahan berjalan Meninggalkan teman-teman gue Ke arah lorong Yang lebih sepi Kara menahan lengan gue Dan membawa tangan gue Untuk menggandeng tangannya Untuk membantu gue berjalan Dengan hak yang cukup tinggi Tapi tetap membuat pegal Dia selalu tahu Apa yang gue butuhin Tanpa gue memintanya Ada apa? Tanya Kara Setelah kami berada Di tempat yang cukup sepi Aku tahu Udah salah Karena gak pernah bilang Akan perjodohan ini Sampai kamu tahu sendiri Dan terluka lebih parah Aku juga tahu Aku mungkin gak pantas Ngomong kayak gini Karena aku udah nyakitin kamu Lebih dari siapapun Tapi Aku cuma mau Membicarakan masalah ini Agar semua beban Dan rasa berdosa aku Berkurang Aku benar-benar Minta maaf Untuk semuanya Kara Kata gue Dengan berkaca-kaca Kara Menyungginkan senyuman Seperti biasanya Dan dia juga Membenarkan rambut gue Yang sedikit berantakan Kara Aku udah maafin kamu Mungkin Waktu itu aku egois Karena aku bilang Aku masih tetap Mau mempertahankan kamu Tanpa memikirkan Kondisi dan situasi Kamu juga Di saat aku melepas kamu Di saat itu juga Aku maafin kamu Tambah Kara Air mata gue Udah gak bisa Gue tahan Karena rasa bersalah Yang semakin menjadi Jaga kesehatan kamu Di sana Semangat untuk Mencapai cita-cita kamu Yang udah kamu impikan Dari dulu Kara Doain aku Jadwal kereta sebentar lagi Berangkat Ayo aku antar kamu Ayo aku antar kamu ke teman-teman lagi Ajak Kara Kemudian dia kembali Membuat gue Menggandeng tangannya Tapi di tengah perjalanan Kembali ke teman-teman Dia menghentikan langkahnya Kenapa? Tanya gue ke Kara Can I hack you for the last time? Tanya Kara Gue pun memeluk Kara Sebagai tanda perpisahan kami Kali ini gue merasa Beban gue sudah lebih terangkat Semoga orang baik kayak kamu Bisa mendapatkan orang yang lebih baik juga Kara Karena jodoh adalah cerminan diri Batin gue Gue akhirnya sampai di kampus lagi Setelah menyelesaikan semuanya Teman-teman gue gak berani Ngajak gue ngobrol Sejak pulang dari stasiun tadi Karena melihat muka gue Yang masih mendung Abis ini kita kemana? Tanya Kelvin Keluarga gue nungguin Gue diomelin Ngilang gitu aja Kata Joanna Eh iya bener Keluarga gue juga Timpal Hanif Kita bubar nih jadinya Tanya Rara Iya bubar Nanti masalah foto studio mah gampang Kata Altan Git Lo udah lega kan? Tanya Iim Gue menghela nafas panjang Sebelum menganggukan kepala gue Rasanya beban gue udah sedikit berkurang Tapi kayaknya beban lo nambah lagi deh Kata Altan Begitu dia lihat sosok suami gue Yang mendekat ke arah kami Dengan wajah yang gak bisa dibilang baik Tadi gak ada yang ngomong sama Pak Arya emang Tanya Yuda Yang membuat yang lain kompak menggeleng Mereka serempak melihat handphone mereka Dan wajah mereka berubah menjadi panik Kan ibu kering Miss call gue Kata Hanif Sambil melotot Gue juga Iya sama gue juga Waduh Gue juga Sama Gue pun hampir Tiga kali malah Here's come trouble Tutup Kelvin Sambil menghela nafas Thanks ya guys Kalau yang satu itu Urusan gue Kalian gak usah khawatir Kata gue ke teman-teman Tapi mereka keliatan gak yakin Dan atap gue khawatir Serius lo Tanya Yuda Yang gue jawab dengan anggukan Sebelum Pak Arya sampai ke tempat gue Gue lebih dulu menghampiri dia Dari mana aja kamu Pertanyaan dia sama sekali bukan pertanda baik Saya jelasin semuanya nanti Tapi gak disini Jawab gue Gue akhirnya bertemu kedua orang tua Dan mertua gue yang terlihat khawatir Gue menjelaskan kalau gue tadi berfoto bersama teman-teman gue Yang tidak sepenuhnya berbohong Setelahnya orang tua dan mertua gue Mengajak gue dan suami gue Yang masih tertekuk mukanya Untuk pergi ke studio foto Karena ingin menjelaskan semuanya ke suami gue Gue memilih untuk tetap di dalam mobil Setelah kedua orang tua dan mertua gue keluar Saya tadi ketemu kara Kata gue yang membuat cengkraman Pak Arya kesetir sedikit menguat Saya cuma mau menyelesaikan semuanya secara baik-baik Karena selama ini semuanya serasa membebani saya Kata gue mencoba jujur Jadi pernikahan ini hanya menjadi beban untuk kamu Tanya Pak Arya dingin Bukan mas Bukan itu Lalu apa Perpisahan saya sama kara bukanlah suatu hal yang terbilang lancar Saya belum minta maaf sama dia Saya belum menjelaskan apapun sama dia Apa kamu menjelaskan ke dia Kamu berharap dia masih akan nunggu kamu Tanya Pak Arya dengan nada emosi Mas Bukan itu teriak gue pada akhirnya Gue tahu dia lebih emosi Tapi gak gini juga Berhenti berpikiran buruk tentang saya sama kara Karena kami sudah berakhir Selama ini semuanya gak cukup buat mas Untuk yakin sama saya Tanya gue pada akhirnya Saya udah nyerahin semuanya mas Semua Jadi tolong mengerti Kalau tadi saya cuma berniat mengakhiri semuanya sama kara Karena saya Gue melihat Pak Arya menantikan kelanjutan kalimat gue Tapi gue menggigit bibir gue Karena gue terlalu malu Untuk mengungkapkannya Karena saya Kata gue gugup Gue menelan luda secara kasar Untuk menghela nafas Karena saya Gue gak bisa melanjutkan kalimat gue Karena dia membuka sabuk pengaman gue Secara tiba-tiba Dan memagut bibir gue Dengan sedikit menuntut Dia baru melepaskan bibir gue Setelah gue memukul dadanya Karena kehabisan nafas Berhenti Nyebut nama dia Di depan Karena saya Gue gak bisa melanjutkan kalimat gue Karena dia Dia membuka sabuk pengaman gue secara tiba-tiba Dan memagut bibir gue Dengan sedikit menuntut Dia baru melepaskan bibir gue Setelah gue memukul dadanya Karena kehabisan nafas Berhenti Nyebut nama dia di depan saya Karena saya gak suka Kata Pak Arya Dengan penuh penekanan Karena saya udah cinta sama emas Batin gue Seharusnya kalimat itulah yang gue ucapkan Tapi entah mengapa Gue gak bisa mengungkapkannya Sepertinya gue menunggu dia Untuk mengungkapkannya lebih dulu Yuk keluar Ayah, mama, sama papa udah nunggu Ajak gue sambil membuka pintu mobil Tapi Pak Arya lebih dulu bergerak Untuk menahannya Sehingga gue gak bisa keluar dari mobil Lipstick kamu berantakan Masih sembarangan Gak tau tempat Kata gue Sambil berdecak kesal Dan melihat penampilan gue Di kaca yang berada di mobil Makanya lain kali Jangan bikin kesel Kalau cemburu bilang Sindir gue Saya capek muterin kampus Cuma buat nyari kamu Ngelak aja terus Saya gak ngelak Saya jujur Terus Kalau bukan ngelak apa Alasan Kamu mau Saya bikin berantakan lagi lipsticknya Tanya dia yang membuat gue mendelik Ketukan di kaca cendela Menyelamatkan gue Dari perdebatan yang tidak berkesudahan ini Ayah mertua gue menegur kami Untuk segera masuk ke dalam studio Seindah apapun Orang yang kita impikan Untuk mendampingi kita Pada ujungnya Kita akan berakhir Dengan orang yang merupakan Cerminan diri kita Gue sadar Mungkin kara terlalu baik untuk gue Makanya Kami tidak dipersatukan Gue malah dipersatukan Dengan suami gue Yang keras kepala Gak mau kalah Dan penuh dengan gengsi Mirip dengan gue Jangan lupa Bertemu di episode kedua-dua ya Terima kasih Sudah menyima episode ini Sampai akhir Silahkan subscribe Like dan bunyikan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa